Perbentuknya bayangan pada orang penderita cacat mata miopi yang benar adalah titik-titik, penderita cacat miopi. Untuk memudahkan mengingat miopi, lalu hipermetropi, perhatikan di sini, pendek. Ini panjang tulisannya, maka di sini rabunnya adalah rabun jauh, jadi berlawanan dengan tulisannya yang pendek. Kemudian bayangan jatuh di depan lain. Jadi bayangan jatuh di depan bintik gunting atau retina mata. Kemudian ditolong dengan lensa cekung. Oke, jadi ini pendek, lensa cekung, sesuai dengan tulisannya, pendek. Kemudian untuk hipermetropi, tulisannya panjang, berarti rabunnya berlawanan, jadi rabun dekat. Kemudian bayangannya, sesuai dengan tulisannya panjang, berarti jatuh di belakang bintik kuning atau di belakang retina. Kemudian yang ketiga, ditolong dengan lensa. Berarti jatuh di belakang bintik kuning atau di belakang retina. Berarti jatuh di belakang bintik kuning atau di belakang bintik kuning. Berarti ini jauh. Sesuai dengan tulisannya, menganjang, menganjang. Maka ini jatuh di belakang bintik kuning. Oke, yang kita lihat cacat mata miopi, berarti rabun. jauh Rabun jauh itu bayangannya jatuh di depan retina yang betul adalah yang C karena disini sinarnya sejajar perhatikan dengan yang B ini bayangan jatuh di depan retina juga tapi ini sinarnya dari dekat jadi ini bukan Rabun jauh tapi Rabun dekat ini karena dia tidak bisa membaca pada jarak dekat atau melihat pada jarak dekat kalau kamarnya ini sejajar berarti dari jauh ini dekat ya itu bedanya B dan C karena sama-sama jatuh di depan retina dan yang ini juga terlalu jauh jadi jawabannya yang betul B yang terlalu jatuh di depan